Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel kunci jawaban pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku ESPS Matematika kelas 5 yang ada di halaman 34 tapi yang nomor 2 ya adik-adik ya ini dia halaman 34 yang nomor 2 kerjakan soal-soal berikut yang A jarak tempat duduk bayu ke papan tulis adalah 3 meter berapa DM jarak tempat duduk bayu ke papan tulis jawabnya berarti 3 meter akan diubah menjadi DM meter ke DM itu turun 1 langkah berarti 3 meter dikali 10 sama dengan 30 DM yang B jarak kursi dalam kolam ikan di taman adalah 3 meter sedangkan jarak lampu taman ke kolam ikan adalah 700 cm berapakah DM selisih jarak kursi dan lampu dari kolam ikan kalau selisih berarti dikurang ya adik-adik ya yang besar dikurangkan dengan yang kecil berarti 700 cm dikurang dengan 3 meter 700 cm dikurang dengan 3 meter 3 meter itu artinya 300 cm ya adik-adik ya 700 cm dikurang 300 cm sama dengan 400 cm tapi dalam pertanyaannya diminta ke DM jadi 400 cm ini akan dirubah menjadi DM CM ke DM itu naik 1 tingkat berarti 400 nya dibagi 10 400 x 10 jawabannya adalah 40 DM kemudian yang C Ratna pergi ke pasar sejauh 0,5 km dari rumahnya pulang dari pasar Ratna mampir ke toko buku yang berada 250 meter dari pasar jika Ratna pulang dari toko buku ke rumahnya melewati pasar berapa HM dimintanya apa? HM jarak yang ditempu oleh Ratna pulang pergi kita hitung berdasarkan ininya aja ya adik-adik ya nanti kita ubah ke HM hasilnya oke 0,5 ditambah 250 0,5 ditambah 250 meter sama dengan berapa HM kita jadikan dulu kilometer ke HM itu turun 1 tingkat kalau turun dikali 10 0,5 itu artinya 5 per 10 kalau dikali 10 10 nya dicoret artinya dibagi 10 dibagi 10 sama dengan 1 1 tadi dikali 5 sama dengan 5 ini saya tulis disini 5 HM 250 meter ini berapa HM meter ke HM itu naik 2 tingkat adik-adik berarti dibagi 100 250 dibagi 100 hasilnya adalah 2,5 HM setelah itu 5 HM ditambah 2,5 HM dikali 2 kenapa dikali 2? karena dia pulang dan pergi jadi pulang dan pergi berapa jarang yang ditempu adalah 5 HM ditambah 2,5 HM sama dengan 7,5 HM 7,5 HM dikali 2 sama dengan 15 HM kemudian yang D pada suatu lomba lari setiap peserta harus berlari menyelesaikan 10 kali putaran mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi panjang berukuran panjang 120 meter dan lebar 55 meter berapa kilometer jarak yang harus ditempuh oleh setiap peserta dalam lomba lari tersebut kita hitung dulu keliling persegi panjang lapangannya ya kelilingnya persegi panjang itu kan panjang kali lebar dikali 2 120 meter panjangnya ditambah lebarnya 55 meter dikali 2 sama dengan 350 meter 350 meter ini dijadikan ke kilometer meter ke kilometer itu naik 3 tingkat berarti dibagi 1000 adek-adek 350 dibagi 1000 hasilnya adalah 0,35 KM karena harus mengitari 10 kali putaran persegi panjang atau lapangannya 10 kali putaran maka itu 0,35 KM ini dikali dengan 10 putaran jadi hasilnya 3,5 KM jadi pelarinya harus mengitari lapangan sebanyak 10 kali berarti total jarak yang ditempuh lari tadi adalah 3,5 KM kemudian yang E, Arief pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda jarak rumahnya ke sekolah adalah 515 M hari ini sepulang sekolah Arief mampir ke rumah Bayu untuk mengerjakan tugas kelompok jarak dari sekolah ke rumah Bayu 375 M sedangkan jarak rumah Bayu ke rumah Arief adalah 610 M setelah mengerjakan tugas kelompok Arief langsung pulang ke rumah berapa KM jarak yang ditempuh Arief pulang dari dan pergi ke rumahnya hari ini oke berapa KM ya adik-adik tinggal ditambahkan aja adik-adik karena sudah lurus ya dari sini ke sini kemudian pulang ke sini oke ditambahkan aja 515 M ditambah 375 M ditambah 610 M sama dengan 1500 M kalau 1500 M dijadikan ke KM itu naik dia adik-adik kalau naik dibagi naik 3 tingkat berarti dibagi 1000 ya 1500 dibagi 1000 hasilnya adalah 1,5 KM mudah ya adik-adik ya sampai disini dulu perjumpaan kita pada video kali ini adik-adik semoga bermanfaat terima kasih bagi yang sudah subscribe atas dukungannya bagi yang belum silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa juga di like dan komen dengan sopan agar dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku ISPS Matematika kelas 5 mohon maaf dengan segala kekurangannya terima kasih dan sampai jumpa